Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara membeli ematry dan membukanya di dokumen yang dianggap penting nah pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang cara membuat akun ematry di ematry dan pada video kali ini saya akan coba membagikan informasi tentang cara membeli dan membukakan ematry pada dokumen pastikan teman-teman disini sudah memiliki akun dari ematry kalau belum teman-teman daftar dulu buat akunnya lalu disini kan karena saya sudah buat akun jadi saya langsung login saja masuk ke dalam web ematry nah disini pada tahap awal saya akan membeli ematry sebanyak 3 nah disini kan kotanya kosong nih teman-teman nah teman-teman klik pembelian disini dan ini teman-teman klik saja untuk 1 ematry itu seharga 10.000 nah jika teman-teman beli 3 itu maka yang dibutuhkan adalah sebesar 30.000 nah ini teman-teman baru teman-teman klik bayar disini ini teman-teman klik nanti teman-teman disini untuk proses pembayarannya nah ini sudah sukses ya disini teman-teman ada beberapa cara ya untuk proses pembayaran dari ematrynya ini bisa melalui virtual akun bank disini ada BRI, BNI, Mandiri dan Permata kemudian bisa juga melalui tunai modern ya bisa melalui kode bayar atau teman-teman bisa melalui Indomart ya atau teman-teman bisa melalui kris nah disini saya akan coba bayar menggunakan kris tinggal klik krisnya disini ya kita klik teman-teman baru klik bayar ya klik bayar itu seharga Rp30.210 ya klik bayar nah ini teman-teman tinggal scan menggunakan aplikasi kris yang teman-teman memiliki karena lebih mudah menggunakan kris ya untuk proses pembayarannya ini tinggal kita scan saja nanti saldo dari kris yang kita miliki itu akan terpotong nah disini sudah saya scan ya nanti akan secara otomatis halaman kris ini akan loading nah ini sudah saya bayar ya sudah saya scan nah proses pembayaran berhasil ya saldo berhasil masuk kita klik disini nah ini kotanya menjadi 3 nah kemudian untuk pembubuhan teman-teman silahkan klik pembubuhan disini untuk pembubuhan dokumennya adalah dokumen PDF ya ini kan ada 3 kota jadi saya akan coba membubuhkan satu dokumen menggunakan e-materai nah ini ada panduannya cara melakukan pembubuhan e-materai kemudian disini ada tanggal dokumen boleh teman-teman buat boleh juga tidak kemudian nomor dokumen boleh dibuat dan boleh tidak disini akan saya kosongi ya akan saya kosongi kemudian yang paling penting untuk tipe dokumen yang paling penting teman-teman silahkan untuk klik pilih tipe dokumen di bagian yang bawah yang ini ya yang berwarna merah ini klik kesini silahkan teman-teman sesuaikan dengan surat yang teman-teman buat yang akan dibubuhi e-materai disini saya akan buat surat yaitu surat pernyataan atau surat keterangan ya kemudian kita upload dokumennya disini menggunakan file PDF disini sudah ada ya file-nya di bawah 1 mb oke disini sedang proses loading nah disini dokumennya sudah berhasil di upload ya kemudian kita tinggal tarik e-materai kita sesuaikan dengan letak tanda tangan teman-teman disini ya ini sudah pas ya sudah dianggap teman-teman pas ya kita anggap pas saja ya kita anggap pas nanti sesuaikan dengan dokumen yang ada pada teman-teman ya untuk penempatan e-materainya nah jika sudah seperti ini langkah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan kita geser ke bawah jika posisi e-materai belum pas silahkan teman-teman tinggal geser-geser saja ya jika sudah pas teman-teman geser ke bawah untuk melakukan pembubuhan e-materai nah disini teman-teman tinggal klik ini saja jika sudah pas klik ya apakah kamu yakin membubuhkan e-materai nah disini teman-teman klik iya disini kemudian langkah selanjutnya teman-teman masukkan pin yang teman-teman buat ya sebelumnya oke ini ada 6 gigit untuk pinnya oke kemudian teman-teman klik lanjutkan disini lalu teman-teman silahkan masukkan pinnya kembali ya oke jika sudah teman-teman klik lanjut nah ini proses pembuatan e-materai oke disini sudah berhasil dibubuhi teman-teman kita geser ke bawah untuk melihatnya nah disini teman-teman tinggal klik unduh file ya oke disini sudah terdownload teman-teman ini bisa kita cek dengan cara membuka dokumen hasil download e-materai nah ini ini sebesar file-nya pdf ya ini di bawah 1mb oke nah tampilannya akan seperti ini teman-teman ini saya blur ya nah seperti ini teman-teman posisi e-materai oke jika dirasa sudah pas kemudian teman-teman silahkan relot atau rapas halaman maka disini kotanya berkurang menjadi 2 nah disini kemudian ada riwayat pembubuhan atau pembelian e-materainya nah ini teman-teman ini berhasil oke teman-teman seperti itulah cara pembelian dan pembubuhan e-materai pada dokumen penting untuk dokumen yang sudah dibubuhi e-materai nanti akan secara otomatis akan dikirim ke email kita teman-teman nanti teman-teman silahkan cek email teman-teman nanti ada dokumen dari e-materainya sudah diinputkan atau sudah diinvokkan atau dikirimkan ke dalam email teman-teman ya dan untuk yang ada di web itu akan berlaku 1x24 jam setelah 1x24 jam maka e-materai tersebut akan hilang jadi teman-teman langsung download saja file dari e-materai tersebut atau file dari dokumen yang sudah dibubuhi oleh e-materai oke jadi cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati